Gua denger-dengar di final itu juga sebelumnya si Jauhari sering latihan ngegoolin chip ya? Iya benar sih. Jadi memang lu praktis makes perfect lu. Berarti udah latihan dong Rizky Rido, kok ngagol penaltinya? Dilatihan juga ngagol. Dilatihan juga ngagol, oh berarti berhasil bagi mereka. 384 bulan menanti berarti berapa tahun? 32 tahun. Karena semua narasi mengatakan 32 tahun maka kita ganti jadi 384 bulan tahun menanti. Dan emas itu hadir juga untuk Indonesia. Satu dari 20 nama yang dibawa Coach Indra Safri dan tim ke SEA Games Kamboja Hadir spesial di Potsi kali ini Muhammad Ferrari. Ate. Muhammad Ferrari? Apa yang lu tau tentang? Ate, Rubicon. Wow. Pajak. Kenapa ke Rubicon langsung ke pajak? Mau ga mau. Soalnya jadi keingetnya itu. Keingetnya itu oke. Lagian Rubicon disamain nama Ferrari mah cepatnya beda. Apa yang lu tau tentang Muhammad Ferrari Ate? Wih banyak sekali. Beliau adalah adek tingkat gua di SSB Jagakarsa. Ade tingkat lu. Jadi ternyata lu dulu di SSB Jagakarsa? Iya. Beliau kan posisinya back. Kalau gua terpojok. Wow. Posisi terpojok saat itu. Misalnya yaudahlah. Tapi lu bener di SSB Jagakarsa? Iya. SSB Jagakarsa. SSB Jagakarsa lapangan mana sih? Lapangan Impres. Tempatnya kampung gitu sih. Di deket Brigif? Deketnya lebih ke Setu Babakan. Oh. Setu Babakan. Baik. Setu Babakan itu sekarang menjadi salah satu tempat wisata. Karena disitu ada Setu. Setu. Kemudian tempat David Nurbianto dan lain-lain. Pokoknya kalo yang Betawi pasti tau. Dan disitu adalah tempat cabut gua kalo dulu jaman SD SMP di Desa Putra. Disitu? Nama sekolahnya. Karena belakangnya itulah Setu Babakan. Setu Babakan. Sekarang jadi ngetop. Karena akhirnya jadi tempat wisata. Dulu ngapain cabut kesana? Biasa. Apa itu? Gua belajar tapi gua lebih maksimal di Setu. Oh langsung aja. Lebih enak ya. Auranya enak. Lebih dapet ya. Kalo di kelas suka buntu. Karena gua masuk ke kelas itu kalo pelajaran bola doang. Pelajaran bola? Iya. Itu dari kecil lo suka bola. Karena di Desa Putra itu kita punya dua lapangan bola. Satu lapangan gede satu lapangan kecil. Disitu ada pantiasuan juga namanya Desa Putra. Nah gua selalu main tiap sore. Makanya gua akhirnya jadi komentator bola. Karena gua tidak diijinin jadi pemain bola profesional lo orang tua gua. Oke. Di lapangan itu? Di lapangan itu. Jadi kalo ada anak-anak sekarang jadi para pemain-pemain tim nasional. Dari daerah Jagakarsa. Seperti Ferrari. Ada Indra Kaffi. Ada Andri Tani. Dan juga temen-temen aja sih. Gua kepikiran itu tempat main gua ajarin dulu. Udah anak lama. Ya mungkin. Gila nih. Kata jebret. Karena dari Jagakarsa. Lo lagi nonton-nonton jebret. Main. Oh main. Dulu ku main. Jadi kalo tendangan kenceng. Posisi apa? Playmaker. Playmaker. Cuman yang pada level-levelnya Bima Sakti Kurniawan yang tau permainan gua lah. Ya kalo mereka pasti ketawain gua. Ismet Sofyan umpan ke BP. Selain Ismet yang bisa ngumpan gitu ke BP cuma gua. Cuman lu? Lu tanya sama BP. BP nya Bambang Pamungkas tapi kan. Iya masa lu kirain. Bambang Sape. Bambang Purjanto. Beda dong. Tapi Ferrari. Ini mau gak mau kita tanya dulu nih. Karena perlu untuk dipotong jadi satu konten sendiri. Ya kan. Nama lu kenapa Ferrari? Iya kenapa dari nama itu. Apakah dulu mungkin. Mungkin gua mikirnya adalah. Suka balap-balap mobil. Jadi anaknya dikasih nama Ferrari. Lebih ke apa ya. Kata lahirku cepet kan. Dan orang tua bilang aku nanya. Lah kok lahir cepet doang kenapa bisa nama Ferrari. Dan satu hal lain mungkin karena. Apa orang tua juga dari olahraga. Kebetulan dari voli. Dan pengen punya anak yang. Namain Ferrari juga pengen lebih terkenal sih. Lebih cepet dikenal orang. Karena kan nama Ferrari juga jarang di lingkungan. Sekitar rumah itu sih. Jadi lahirnya cepetnya. Gacor. Langsung. Emang kalau normal 9 bulan. Emang lu lahir cepetnya berapa? Ya maksudnya dalam proses persalinan. Prosesnya cepet. Proses persalinan ini langsung ga. Ya tau. Kayak lagi kena ini. Apa itu uang kaget. Wow. Cepet cepet cepet. Langsung keluar ya. Langsung keluar. Dan itu berpengaruh gak dengan prestasi. Kamu yang katanya pernah jadi juara lari. Tingkat provinsi DKI. Pengaruhnya sih. Dalam proses lari kayak maraton. Maraton alhamdulillah aku maksudnya. Dari kelas 3 SD. Di cabang-cabang kayak Jakarta gitu. Alhamdulillah sih maksudnya. Bisa bersaing sama kakak-kakak kelas yang di atas aku sih. Ikut kelas 3 SD tuh ikut kelas berapa meter? Maksudnya maraton 5 kilometer. 5 kilometer maraton. Dari kelas 3 SD. Iya kelas 3 SD. Ingat banget itu. Sampai kelas 4 itu maraton terus. Enggak dong. Biasanya kelas 4. Dipotong-potong pek. Kaga dia lari terus. Oh dipotong-potong gitu. Iya. Tapi Ferrari-nya nulisnya nih yang bener R-nya 2 di. Belakang. Di depan apa belakang. Oh di belakang. Kalau yang mobil tuh. Di depan. Di depan Ferrari. Nah jadi dari awal orang tuanya udah tau tentang hak cipta dan merek. Iya bener. Tidak sama. Tidak sama. Takutnya nanti disuruh takedown. Iya. Kayak video yang kena takedown. Iya bener. Tapi berarti emang suka olahraga dari kecil? Ya emang dari lingkungan sih. Maksudnya sering. Orang tua volley. Iya volley. Bapak ibu volley. Dan juga lingkungan kan pasti main bola anak kecil, anak gam gitu kan. Ya hidup ya di lingkungan olahraga juga. Juga kampungan aku tuh suka olahraga. Pak RT-nya juga support-support olahraga. Ini relate sama hidup gua. Kenapa? Karena dia kan warga Jalan Durian nih. Iya Jalan Durian. Di daerah Jakarta. Berarti pelan-pelan tuh jalannya tuh. Karena durian. Ada tajem-tajem ya? Betul-betul. Bukan dong. Nama jalannya aja. Bahkan disitu tidak ada pohon durian. Iya. Hanya jalannya aja. Iya kan. Gua itu RT-11 RW-9. Tanding. Di Jagakarsa juga. Kelurahan Srengseng Sawah. Jadi emang dari dulu kita tuh dari sana tujuh belasan volley tuh bergensi. Volley paling bergensi. Bola bergensi. Terus kemudian juga. Volley bergensi. Terus bola bergensi. Dua itu. Iya biasanya dua itu emang. Ya kan? Ya wajah gak laku. Dua itu emang. Catur gak mau orang nonton. Catur lebih ke Pak RT. Kalo gua inget tuh selalu dia dan kagak pernah kalah. Karena kalo kalah susah nanti dapet surat buat bikin KTP. Jadi emang disana gila volley ya. Iya. Dan berarti lu beda generasi puluhan tahun sama gua nih. Tapi sama-sama bocas Rengseng. Masih sampai sekarang itu rame nya. Sampai sekarang. Dan itu akhirnya masuk jalur SSB itu kelas berapa? SSB Jaga Karsa. Aku SSB kelas 2 SD sih. 2 SD udah masuk. SD mana? SD 06 Jaga Karsa pagi. Deket rumah juga ya. SD 06 Jaga Karsa pagi. Karena kalo siangnya dia berubah. Jadi apa tuh? SD swasta. Iya ya? Enggak dong. Ada kelas sore gak? Gue orang gak mau tertipu soalnya. Enggak ada kelas sorenya. Dan SMP di? SMP di 254 Jaga Karsa juga. Ini biar temen-temen dari SD 06 Pagi Jaga Karsa, SMP 254 dan SMA 97. Iya SMA 97. Semuanya bisa nonton. SMA 97 tuh Brigif. Brigif. Brigif itu sekarang kalo keluar tol Andara. Andara. Belok kiri. Kan tiba-tiba macet. Iya. Soalnya jalannya kecil-kecil banget. Iya kan. Satu mobil doang tuh. Tembusin ke arah Jaga Karsa itu namanya jalan Brigif. Jalan Brigif. Gue pernah ngeliat kok Brigif. Jadi jalannya masih pas 2 mobil doang. Iya pas 2. SMA disitu ternyata banyak atlet-atlet ya? Ya Alhamdulillah sih ada. Futsal banyakan sih futsal. Futsal banyakan. Futsal. Tapi kenapa akhirnya bola? Tidak tahu juga. Kenapa lu akhirnya memilih di bola? Karena awalnya sih aku pengen masuk di Klateragunan. Oke. Dan emang gak ada chance buat masuk situ. Gak tembus. Jadi masuk Brigif aja. Karena di kisaran di Jaga Karsa emang yang favorit olahraganya emang Brigif kebetulan. Jadi aku masuk Brigif sih. Masuk situ. Itu masih terus di SSB Jaga Karsa? Itu udah pindah di.. Oh sebenernya SMP udah pindah ke JFA di Halim. Oh yang bola ya? Iya bola. Oh JFA udah pindah juga? Iya JFA. Berarti apa aja prestasi kalo dimasa sampe SMA? Ya kalo paling Gauthier Cup Cina. Oh yang ke China? Iya terus juara EPA. EPA? U16 dan juara satu Piala Menpora. EPA 16 tim apa? Oh PS Tira Persikabo. Oh PS Tira Persikabo. Ya terus Piala Menpora di Bali 2018 sama top score Indonesia. Dan setelah itu gabung ke PS Tira juga. Oh jadi dari awal emang main pemain belakang? Awalnya sih dulu gelandang bertahan. Nomor berapa? Maksudnya posisi nomor 6. Nomor 6 awalnya? Iya nomor 6. Terus akhirnya mulai berubah ke? Berubah, lebih suka defense jadi penempatannya ya di defender aja. Oh jadi emang lebih seneng defense? Iya lebih seneng defense. Oh dia lebih seneng mempertahankan. Mempertahankan ada orang lari, eh mana lo? Kan itu namanya main Galaxy. Ini lebih kayak kalo misalnya dia dihina temen-temennya. Dia lebih suka mempertahankan. Gitu loh terus kemudian siapa di jelek-jelekin dia mempertahankan. Oh gitu? Iya pokoknya dia tipe yang mempertahankan. Lu gak liat kalo gaya main dia. Kayak mana tuh? Siapa yang dilukain dia yang marah. Jangan lukain temen gue. Ih dia emang gitu gaya mainnya. Suka mempertahankan. Hebat, hebat. Sesuai karakternya. Keren-keren. Sampai akhirnya dia jegal orang di luar kotak penalti. Eh jadi kena penalti. Bisa gak dalam kotak. Itu di partai yang bapak kamu? Lawan Kamboja. Kamboja, Kamboja. Gue nonton tuh yang lawan Kamboja. Iye. Di luar kotak penalti. Gue jangan gitu. Gue biar keliatan ngerti bola sih bung. Gue kemarin dibully loh karena gak ngerti bola. Itu Hamka Hamza loh. Hah? Itu Hamka Hamza loh. Apa tuh? Yang lu wawancarain dulu dibully sama penontonnya. Ini Ferrari. Kenapa emang? Jakmania. Iya makanya. Gue tuh suka banget nonton itu. Iya. Respect Jakmania. Jakmania. Tolong dibantu Ate ya. Love you. Juga Ultras Garuda. Tolong dibantu Ate. Karena dia lebih berusaha mencairkan aja. Iya. Disini posisinya co-host doang ya. Iya. Kalau emang mau ngebully. Udah lah. Ke Ferrari. Jangan. Jangan juga. Akhirnya masuk Timnas. Timnas ya. Waktu itu kan karena. Timnas yang sebelumnya yang buat persiapan pilih dunia kan gak jadi. Iya. Dan Alhamdulillah ada chance buat. Saya sebentar sorry. Gak jadi yang bukan sekarang ya. Bukan. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Gak jadi juga karena Covid itu udah masuk tadi ya. Iya. Terus apa seleksi pertama yang buat persiapan ke Turki. Itu juga sebelumnya aku ada cedera apa kaki retak. Oh. Jadi latihan pertama setelah cedera retak itu tiga bulan langsung di Timnas. Langsung di Timnas. Iya langsung di Timnas. Setelah retak. Iya setelah retak. Apa justru karena retak lo dipanggil di Timnas. Oh gak. Gak mungkin dong. Masa retak dipanggil ayo yang sakit semuanya masuk. Masa gitu. Pelatih kan juga bisa liat. Apa. Dia udah retak gini untuk bangsa ini udah dipanggil aja dah. Oh jadi ada ininya ya kayak perjuangan. Iya tapi itu hanya analisa goblok ya. Gak mungkin ya. Tapi ternyata udah retak akhirnya bisa masuk. Berarti dari jenjang si top score Indonesia juga ya. Kan disitu banyak ngambil ada scouting untuk ngambil pemain tim nasional Indonesia kan. Di usia muda. Jenjangnya dari situ baru kemudian main di Persikabo juga. Persikabo. Persikabo 1973. Eh bener gak sih? Bener ya Persikabo 1973. Lu kan gak mungkin tau bener apa enggak kan. Persikabo 1973. Oh iya bener. Bener ya? Bener. Oke bener. Disana udah jadi bang? Disana udah jadi bang. Kok akhirnya bisa ke Persija? Waktu itu karena abis kontrak sih. Jadi ada tawaran dari Om Ganesa dari selaku direktur waktu itu. Udah langsing nih sekarang ya. Iya. Diet ya. Dan workout terus kayaknya. Workout terus ya. Ya di tawaran kontrak 2 tahun di Elite Pro 18 waktu itu sih. Umur berapa waktu itu? Waktu itu aku masih umur 17 sih. Umur 17? 17. Dan akhirnya dipanggil ke Persija. Persija. Karena apalagi buat anak Jakarta begini. Main di Persija. Tidak lewat di Klateragunan. Pasti cita-cita. Iya bener. Tapi itu berarti di umur muda udah-udah banyak. Ibaratnya mencicipi ya. Banyak lapangan gitu. Perasaannya gimana gue. Taruh. Taruh. Mencicipi. Jangan jangan lu jawab itu. Nah itu tuh bahasa ini loh. Banyak lapangan kan gak enak tuh. Gak maksud ya. Dari usia muda lu udah bisa punya pengalaman mainnya di Persija, main di timnas. Itu gimana? Lebih bagus mencicipi. Tadi kan. Jangan. Nanti kalo mencicipi disangka acara kuliner. Oh iya bener. Iya. Gimana? Perasaannya gimana? Perasaannya gak dari ini ya? Perasaannya ya seneng banget ya. Karena begitu cepet ya. Karena kan dulu targetnya masuk Persija kan. Aku masih umur 17. Betul. Iya. Dan target juga waktu itu masuk Persija 2020. Iya. Dan target emang sih ada sama papa juga target di tahun itu emang main di U20 nya Persija. Oh. Dan tapi gak nyangka karena apa doa mungkin ya doa lewat apa lewat jalur tahajud gitu emang. Bener kata bapak sholawatin aja ya apa yang kamu mau. Alhamdulillah bulan Agustus baru masuk Persija udah dipanggil senior itu. Itu. Namanya doa. Doa itu penting. Tidak terlihat tapi terasa hasilnya. Tuh. Lu juga kalo mau lebih cepet lagi dalam karir lu te. Gimana? Mungkin lu gak tahajud. Mungkin lu gak doa. Tahajud gua. Kok lama lu karir lu? Karena orang beda-beda nasibnya mungkin tahajud gua agak telat jamnya. Agak telat. Tapi bangga sebangga apa memperkuat Persija dan doanya terjawab? Ya sebangganya karena orang Jakarta juga kan. Ya. Juga cita-cita karena dari dulu kan bisa cuman bisa lihat Persija latihan di Ragunan. Ya. Itu suatu kebanggaan juga. Dan waktunya begitu cepat juga. Apa dari usia 16 bisa gabung langsung senior itu bagi saya yang luar biasa sih. Dan itu akhirnya bisa berbarengan dengan masuk timnas juga. Itu kayak merasa terlalu cepet gak sih Ferrari? Merasa itu. Apa karena Ferrari itu? Semua pokoknya jalur cepet. Ya cepet. Cepet banget sih ini. Karena dari waktu itu juga di Liga kan juga waktu mainnya juga belum yang kayak tahun ini kan. Maksudnya masih cuman berapa menit dan alhamdulillah bisa gabung U19 dan juga waktu itu dicoba di U23 di Korea. Sama Kutsin Taeyong. Dan alhamdulillah juga dari situ juga banyak belajar dari TC di Korea. Dan dapat kesempatan banyak banget belajar dari TC itu. Ya alhamdulillah pulang dari itu banyak-banyak pengalaman. Bisa bermain di Toulon Cup. Waktu itu alhamdulillah juga makin percaya diri juga sih. Di mana Toulon? Ya. Maka nanya udah tau gak tau. Kan dia menimpa li biar terus jawab gitu. Prancis. Tau. Tulong. 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 Pacanya tulong di Prancis. Benar gak sih di Prancis? Ya di Prancis. Lu udah punya paspor gak? Sengen. Pisa Sengen ada lu? Belum. Berarti lu udah berapa kali dicap sisa? Berapa negara? Banyak. Umur berapa kamu sekarang? 19. Berapa capi negara? Banyak kan? Banyak. Lebih dari umurnya malah. Sekarang umurnya berapa? 30. Berapa capi sisa lu luar negeri? Gak ada. Gue malah dicap sebagai anak pembangkang. Tapi waktu itu kan udah masuk di rencana Timnas U20. Ya rencananya Menipial Dunia. Tapi waktu itu tidak jadi karena covid. Waktu itu gimana? Ketika gagal tuh ya karena covid. Waktu itu aku belum apa? Belum masuk ke U20 yang covid itu. Yang sebelumnya? Ya sebelumnya. Waktu itu kan masih di epa aja. Karena pengen berharap sih bisa main waktu itu. Karena ini sesuatu yang besar dalam main di Piala Dunia kan. Buat anak-anak muda ya ini chance buat bisa main di luar waktu itu sih. Dan akhirnya malah kamu bersyukur dong gak jadi itu ya? Gak jadi. Karena jadi aku yang main. Tapi akhirnya gak jadi juga. Kan yang pertama gak jadi karena covid. Gak jadi. Gak jadi. Dia malah bersyukur. Karena gue gak, mumpung gue gak ikut. Abis itu yes karena gue ikut. Eh gak jadi lagi. Gak jadi lagi. All back. Pas gak jadi lagi gimana tuh? Gak bisa jawab deh. Oh gak bisa jawab. Masih ada yang jaga. Apa? Masih ada yang dijaga itu. Wah hoki udah jadi PNS di Jawa Tengah. Kan beda-beda orang. Hoki orang beda-beda hoki orang. Mungkin gak hoki. Iya. Mungkin harusnya si Ferrari juga ngomong ke Gubernur DKI lah. Ngomel-ngomel dulu awalnya habis itu kan akhirnya dia. Tapi pernah berniat untuk ngomel-ngomel? Pernah? Bohong orang saya liat Whatsapp grupnya. Ferrari nih masih di dalam TC nya Persija. Iya. Waktu kejadian diumumkan tidak jadi. TC senior timnas. Eh udah masuk. Oh dia TC senior timnas. Jadi gak di dalam. U20 nya. U20 kan. Tapi kan ada dalam Whatsapp grup temen-temen kan. Tau dong itu kisah. Tau. Marah-marah. Semuanya. Namanya juga ungkapan. Ada emot apinya banyak itu. Bukan hanya api. Apa? Lebih kebinatang. Bener-bener. Kebola. Bener gak? Itu bener juga. Bener gitu loh. Karena kecewanya gitu. Tapi kan Ferrari termasuk yang udah cepet. Bahkan main sampai level lebih seniornya kan. Kamu disitu. Posisinya. Ikut kesel apa akhirnya lebih dewasa. Untuk kayak. Yang kayak nenangin temen-temennya atau gimana? Kalau Ferrari waktu itu. Kalau saya sendiri gimana ya. Karena. Lu kapten juga kan? Iya alhamdulillah waktu itu kapten. Kapten kan. Waktu itu karena. Saya tau ini. Masalahnya pasti tau. Karena. Ya. Ya. Tau lah kita semua. Saya nyikapinnya ya. Secara profesional waktu itu. Karena. Ya walaupun gak jadi. Terus kita harus buat apa kan. Sebagai pemain kita keluar-keluar. Waktu itu juga. Gak bakal balik lagi tuh. Piala dunia. Jadi saya. Fokusnya lebih ke. Yang ada di depan mata waktu itu kan. Karena bisa. Ke persija. Dan persiapan waktu itu. Juga lawan persip kan. Jadi. Ya udah jadi diluanginnya waktunya. Ke situ aja ya. Ke situ. Walaupun kalau kita sekarang inget-ingetin lagi. Jadi keinget lagi ya. Iya bener. Masih kesel gak? Dikit-dikit. Masih dikit sih kesel. Tapi kan akhirnya. Lo jadi bagian dari. Medali emas. Ya Alhamdulillah. Setelah 32 tahun. Ada bersyukurnya disitu sih. Tapi kan temen-temen yang lain gak? Iya. Kamu egois dong. Kamu dapet healingnya. Temen-temen yang lain belum. Eh kamu dapet healing melalui medali emas. Iya. Hoki carakah dapet jaminan kerja. Itu kan temen-temen yang lain. Yang lain kan ada yang. Ya tapi kan bisa bawa bangga 32 tahun itu juga. Oh jawabannya. Aman. Karena kan ada temen-temen yang cuma ngeliat dari sosmed. Betul. Kalo ini udah aman lah. Iya kan. Tapi sekarang kita mulai mau denger ceritanya Ferrari. DC Games ini. Nah ini seru nih. Iya kan. Silahkan Ate. Tiba-tiba kan. Jadi kan. Yang ini. Yang ini kan. Ya kan kamu katanya. Lo lebih jelas liat kalo yang disini. Jadi kan squad timnas U20 yang ikut DC Games. Itu cuma Ferrari. Nah. Dan Marcelino. Tuh. Kan. Cuma belum selesai ketiknya lagi. Belum selesai ketiknya lagi. Agak cepet. Jadi gimana perasaan saat itu Ferrari. Karena hanya. Yang diterpilih cuma kalian berdua. Kalian berdua. Dari yang U20 gak jadi ke Piala Dunia itu. Perasaannya ya. Pertama seneng buat saya sama Marcelino. Pas kita menang itu ya. Gak bisa berkata-kata ya. Karena. Maaf. Sebelumnya. Dari U20. Kan yang lolos ke tim SEA Games. Kalian berdua. Jadi pas. Diumumkan. Kalian berdua dari U20 yang. Berangkat ke SEA Games itu gimana? Oh yang pertama ya. Kita pengen juara. Karena bisa mengobati. Karena kita gak jadi Piala Dunia. Karena. Dan semua kita. Kita yakin sama. Saya pernah ngomong sama Marcel juga. Kita yakin bakal bawa emas. Ke Indonesia. Karena untuk bisa. Melobati luka. Buat. Masyarakat sih. Jadi kenal sama Marcel Alkomika juga. Marcelino. Medianto jadinya dong. Beda dong. Terus Marcel. Kan saya Marcel banyak. Lino dong panggilannya harusnya. Lino. Iya Lino. Harusnya Lino aja. Karena pikiran kita Marcel yang itu. Berarti. Lu berdua yang paling muda dong. Paling muda. Saya sebenernya ada Rehan. Ananda Rehan. Oh iya Rehan masih ada. Jadi kalian bertiga yang paling muda. Bertiga paling muda. Yang lain lebih senior. Iya senior. Umur 22-23 ya. 22-21. Umur 22-21. Iya. Tapi udah gak ini. Karena udah kamu main udah U23 kan. Iya kan. Jadi udah biasa main sama. Sama yang lebih tua. Sama yang lebih tua. Sama yang lebih tua. Di Persija pun main sama pemain sekelas yang awal Messi loh. Iya. Si siapa namanya. Si Kudela. Si Kudela. Dan lu sering berpartner kan. Iya. Itu jadi bagian penting gak sih. Berpartner sama dia. Dilatih sama. Apa. Thomas Doll. Ada Ganesha yang sangat science ya. Iya. Terus juga. Tim Persija gitu. Diberikan kesempatan. Itu membantu banget gak sih membentuk Ferrari di tim nasi. Membantu banget. Karena pengalaman dari mereka yang di Eropa itu sangat berguna sih. Buat saya. Buat perkembangan. Karena di setiap latihan saya selalu dikasih masukan sama pelatih sama Kudela. Karena mentor saya di pemain belakangan juga dia sih. Dia gak pernah ini kayak. Masa dimainin sama anak kecil begini. Dia selalu support siapapun yang main sama dia. Dia selalu support. Selalu dukung itu. Kudela keren dong. Kudela keren. Yang gak keren Kudeta. Iya betul. Tapi lu bilang lagi Kudela keren. Kudela keren. Wah ini pasti fans langsung respect sama lu. Respect. Oh iya. Dan juga dibalik itu juga ada Bang Maman senior-senior. Walaupun ya Bang Maman gak main kan. Iya. Selalu support. Walaupun gak main Bang Maman keren. Yes. Nama bakannya siapa? Maman. Pakai ngeremehin Maman Abdurrahman. Astaga. Gua ini tau sebenernya. Cuman nanti biar panas dulu orang. Oh ternyata salah ya Ate begini. Maman Abdurrahman tuh lu nyeplos aja. Tapi kebetulan bener ya. Itu bener. Saya tau. Maman juga oke. Iya karena kan roommate juga kan kalau lagi away gitu. Apa di saya juga nanya-nanya banyak masukan juga dari dia. Karena kan pemain sangat senior di Persija. Betul betul. Iya bener. Dan soalnya si Ferrari ini dapet jam mainnya makin banyak ya. Alhamdulillah banyak. Di musim ini. Di timnas jadi rebutan timnas juga gitu loh. Antara pelatih di Persija sama pelatih di timnas. Kamu sebenernya lebih kemana hatinya? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Kamu seneng gak di perebutkan oleh dua pelatih hebat gitu. Satu Thomas Doll dari Jerman dengan pengalaman dari satu Sinteyong yang pernah di Piala Dunia. Seneng lah karena kan sebagai pemain muda itu bagi saya rezeki. Karena kan sibuknya pemain muda itu rezeki banget sih bagi saya. Iya. Apalagi yang tua tua begini ya. Makin sibuk. Makin nambah rezeki. Lu udah 30 Teh? Yah tua gue. Ya gapapa. Tukul aja kan juga nge topnya gak terlalu muda. Oh gitu. Iya. Jadi masih ada waktu lah buat lu masih 30 kayak gini. Oh iya. Lu tegiat aja berlatih. Semoga semoga. Di Brigit. Di Brigit padahal ya. Di Brigit. Gue stand up sambil main bola. Soalnya lingkungannya lingkungan olahraga. Iya iya iya. Jadi lu terpancung. Sampai sana kok olah TKP malah. Iya jangan dong. Nanti lu masuk juga ke ini dong. Apa? Ke Pak Sumarji. Masuk tim bayang karang. Jadi polisi juga. Tapi di SEA Games gimana? Ngeliat kekompakan temen-temen. Ngeliat pelatih. Ngeliat manajer. Dan semuanya kemarin Ferrari dari awal. Dari awal yang saya rasain selama di SEA Games. Mungkin apa ya lebih tenang sih tim ini. Jadi selama saya baru kali ini saya turnamen yang ngerasain kayak gak ada rasa takut gitu loh. Kenapa bisa gitu? Jadi selalu rasa nyaman. Jadi walaupun besok mau lawan siapapun. Siapapun. Saya tidak pernah rasa tegang walaupun ada tapi gak pernah ada yang tegang banget. Itu sih yang saya rasain. Apa yang membuat lingkungan itu bisa seperti itu menurut lu? Mungkin. Ada yang lucu kah atau memang? Iya. Mungkin karena dari semuanya itu pengen menciptakan kayak kekeluargaan yang lebih. Karena dari semua itu kita bisa berkomunikasi lebih. Minta masukan atau hal lainnya karena itu sih. Peran dari coach Indra dan para asisten coachnya gimana Ferrari? Itu lebih dari coach Indra sih. Coach Indra tuh sering kasih masukan. Kalau kita apa sih kayaknya. Coach Indra dan juga dia lebih mentingin sholat. Nah itu. Itu sih yang saya rasain dari. Balai lagi kesitu ya. Itu dari sholat itu mungkin dari keagamaannya. Jadi tim ini lebih kuat. Itu sih yang dibatuhin. Apalagi setelah setiap abis ngegolein kan. Coach Indra juga harus sujud syukur. Walaupun sempet kalau agak lupa di tarik sama Mas Bima. Supaya ingat. Oh iya iya harus sujud, harus sujud. Enggak harus. Maksudnya kalau ditarik udah tahu. Biar kompak maksudnya. Iya dari jaman U19 kan perayaan sujud syukur itu. Iya. Dari jaman U2000 Evan Dimas U19. Tahun 2013 udah seperti itu gitu. Jadi emang ternyata environmentnya lingkungannya tuh sudah membuat kalian. Tidak pernah merasa takut sama siapapun. Doanya kuat. Benar. Dan kompak gak sih? Banget. Antara yang. Sorry nih ya. Misalnya kan Ferrari akhirnya tidak reguler. Bahkan tidak main dari yang pertama tuh. Iya. Dengan yang memang reguler. Dengan yang sering main nanti di babak kedua. Atau dengan yang belum main. Suasananya gimana Ferrari? Suasananya sangat bagus. Karena Coach Indra tuh sangat support. Walaupun dia lebih apa ya. Karena dia paling suka kalau misalkan ada satu teman yang golein. Bencenya seneng semua itu. Biasanya kan banyak pemain yang kita gak main banyak doa-doa jelek. Itu dia. Itu sih. Saya sendiri walaupun saya gak main waktu itu saya sangat support. Karena saya merasa nyaman sama tim ini. Karena saya percaya dari. Saya yakin bahwa tim ini bakal juara gitu. Karena dari head coachnya Alhamdulillah ya sangat support sih dari lini apapun itu. Keren. Ini. Suasana itu mempengaruhi loh dengan performa loh. Bener. Jadi apapun itu kalau suasana itu udah kayak keluarga gitu. Jadi kita terasa nyaman gitu ya. Jadi sebelum final pun sholat taajud gak? Alhamdulillah. Sendiri apa bareng-bareng? Saya sama Rio kan sekamar. Jadi itu semifinal-final itu sholat taajud terus. Sholat taajud terus ya. Dan Alhamdulillahnya kita akhirnya bisa jadi juara ya. Jalan menuju juara tuh juga kan. Apa ya. Memang udah kayak ada jejaknya. Karena di penyisian grup orang pikir emang udah pasti lolos. Tapi kemudian lawan sesungguhnya antara Vietnam sama Thailand. Lawan Vietnam itu udah ketinggalan satu pemain. Kedudukan seri. Kalau sampai perpanjangan waktu kayaknya bakal keteteran. Tapi ujuk-ujuk menit terakhir timnas golin. Timnas ngegolin. Kalau analisa orang kan memang Vietnamnya kayak mau nyelesain di 90 menit. Padahal sebenernya kalau mereka lebih sabar dikit di extra time mungkin. Dengan keunggulan pemain kita bisa keteteran. Bener banget. Tapi dari sisi pemain. Lo melihat pertandingan lawan Vietnam tuh gimana Ferrari waktu itu? Lawan Vietnam sih maksudnya lebih tensinya lebih tinggi. Nah. Itu karena yang kita bayangin daripada Thailand maksudnya. Lebih eforianya juga yang saya rasain. Vietnam itu lebih-lebih banget sih. Karena setelah saya, maksudnya saya golin itu. Saya udah kayak final karena. Yang lawan Vietnam. Ya karena emang bener-bener tensinya tinggi banget bang. Apalagi lo nyetak goal ya saat itu ya. Itu gimana? Momen mencetak goal itu. Ini kan momentumnya soalnya semifinal. Lawannya Vietnam. Kita selama ini dengan coach partnya itu susah banget. Susah banget. Itu keputusan syuting gitu ya. Lo tentu syuting gak? Enggak saya kena betis. Kena betis ya? Di posisi itu gimana lo sebagai seorang? Karena itu sih gak kebetulan. Eh kebetulan ya sebenernya. Ya tapi kan tetep aja lo ada di tempat yang tepat. Orang yang tepat gitu. Di momon yang tepat juga. Ya itu. Pas akhirnya jadi goal gitu. Itu sedek banget karena. Apa ya? Karena sebelum latihan juga. Eh pas OT official training juga. Saya banyak latihan bekil-bekil gitu. Sama Ridho. Sama Ridho itu makanya. Loh kok beneran goal lo pake kaki kiri? Karena pas latihan tuh pake kaki kiri terus. Bekil-bekil. Dan alhamdulillah juga. Niatnya juga emang pengen ngalingin keeper doang. Lah malah kena betis ya. Pas kena itu kan gak sengaja kan. Itu lo sempet mikir. Wah gue malah jadi out nih. Enggak. Tapi enggak sih. Emang pengen ngalingin aja bang. Jadi kayak. Biar keeper kan pasti ketutup susah kan. Tapi kalo emang gak kena betis juga gagal gitu. Karena bolanya emang gak terlalu kencang sih. Jadi belok kan. Iya. Nah masalahnya biasanya Teg kalo di main bola nih. Biasanya tuh kalo pemain belakang. Kena-kena bola nabrak di depan penalti lawan tetep out. Tetep out. Karena emang di bawahannya jadi back. Iya iya iya. Tapi dia beda nih. Dia kan soalnya sering cetak gol juga. Jadi insting betisnya tuh juga ngasih gawang-gawang. Iya. Jadi otot-otot betisnya tuh kayak tau. Saat ini buat golin bukan bikin out nih. Nah itu dia. Iya. Tapi pada saat itu yang menang Marcelino ya? Iya Marcelino. Nah dia pas perayaan bisikin gak? Itu orang gue yang nendang gitu kan? Gak ada sih. Dia bilang apa deh pas? Gak ada-gak ada. Pas itu bilang apa deh? Ya pada ngeledekin aja sih. Ah gol beruntung aja lah. Yang penting gue golin. Tadi gue ngincer muka keepernya tau. Itu pada saat skor berapa? Skor 2-1 sama. Pas kita ngegolin penyeimbang ya? Eh kita ngegolin duluan apa? Kita golin ke Golan satu-satu. Saya golin 2-1. Uggul jadi unggul. Iya jadi unggul. Jadi unggul dulu kan. Bener. 2-1 kan. Terus gue nonton tuh. Kalau lawan Vietnam memang kan tensinya sama-sama apa ya? Ngeyel. Ngeyel. Yang gue gak nyangka kan memang Thailand ternyata kemarin ngeyel juga kan. Biasanya kan mereka yang kapungkap. Biasanya mereka yang lebih. Ya mungkin mereka nonton dulu kayaknya ngeyel enak nih. Biasanya yang lebih santun. Nah tadi kan ternyata sering dilatihkan sama si Rido. Lo bekil-bekil kan. Gue denger-dengar di final itu juga sebelumnya si Jauhari sering latihan ngegoolin chip ya? Chip. Iya benar sih. Jadi memang lo praktis makes perfect. Apa tuh? Maksudnya. Latihan itu memang membuat jadi sempurna. Jadi kalau orang liat kayaknya hoki-hoki padahal emang. Ternyata udah ada proses latihan di belakangnya gitu loh. Berarti udah latihan dong Rizky Rido. Kok gak gol penaltinya? Gitu gak gitu. Dilatihan juga gak gol. Dilatihan juga gak gol. Oh berarti. Berarti berhasil bagi mereka. Berarti sesuai dengan latihan dong. Tapi kenapa waktu itu? Berarti lo termasuknya gak yakin dong kan? Kenapa sih Rido? Ada waktu itu siapa medis? Wah kok kenapa Rido nendak? Kalau udah juara kan kita ngomongin apa aja kan? Tapi menurut lo saat itu cocoknya harusnya siapa? Siapa ya? Ya tapi Rido emang percaya diri Tia. Apten gak? Ya kenapa enggak kan? Ya iya iya. Dia juga bohong karena harusnya kan Sananta mau ngambil tapi dia bilang Disuruh Coach Bima katanya padahal dia yang mau golin sendiri. Ini terkonfirmasi. Ini terkonfirmasi. Tadi siang gue wawancara Coach Bima. Ceritanya sama. Jadi katanya si Rido ceritanya udah dari Mas Bima, dari Coach Bima. Padahal dia bohong gitu. Padahal katanya Coach Bima cuma di gini. Saya Coach. Bangin dulu katanya Coach Bima. Si Sananta katanya mau ngambil kan? Tertanya diambil. Dan kalau menurut Kurniawan biasanya dia nembak ke arah yang satunya. Dia ubah. Kemarin dia rubah. Sementara katanya kalau lo udah yakin disitu terus jangan lo rubah. Akhirnya dirubah. Akhirnya setelah juara gitu jadi bercandaan gak sih? Atau dari sebelum juara udah jadi bercandaan? Saya ledekin terus. Lu bilang apa? Ya orang biasa gak nendang malah nendang gitu. Dan abis itu kan latihan penalti terus kan. Gak masuk juga. Gak masuk juga. Emang bukan lo penalti. Mas Do udah duduk kayak sini sama saya. Malah gol pertama akhirnya Sananta lewat penalti kan? Ya bener. Malah akhirnya dia ngambil. Dari penaltinya. Karena emang dia latihan juga sering jadi penalti taker. Ya bener. Tapi hampir semuanya kemarin sih pas latihan ngambil penalti sih. Semuanya masuk kecuali Ridho. Emang dia jadi di ceng-ceng kan? Ya bukan. Soalnya ternyata ada kisahnya. Ada kisahnya. Gitu loh. Tapi gak apa-apa ini kan udah juara. Dan itu bagian dari proses timnas kita akhirnya bisa menaik kemenangan demi kemenangan kan. Ada firasat lu pas itu. Saat itu. Sebelum malam, sebelum final lu ada ini gak? Pas Abi sebenernya kalo firasat mau juara sih dari pas lawan Vietnam. Karena emang lawan Vietnam tuh emang dari lama kan banyak balas-balas dendam yang belum kesampean. Karena emang orang-orangnya emang ngeyel-ngeyel belagu sih. Betul, betul. Itu yang saya keselin. Karena kan pas lawan Vietnam juga saya sempet sama strikernya tuh sempet-sempet apa sih. Mu Yen Van Trong. Ya itulah dia itu emang. Bukan itu ya namanya ya. Itu gue analogikan aja. Udah-udah mikir. Ya emang lawan Vietnam itu dan saya juga kan sekamar sama Ryo sama Arhan sering ngobrol. Ngobrol juga kita pasti juara ini. Gitu sih. Udah yakin di awal ya. Bahkan ketika sebelum akhirnya kita bisa golin menit terakhir itu. Udah 10 orang, Arhan udah keluar. Lu udah tinggal 10 orang. Tinggal 10 orang. Dibikin seri. Tapi itu juga ada perasaan kayak ya ini bisa gagal lagi sih sempet ada. Pas saat itu. Tapi emang kita yakin sih. Karena dia pasti menggebu-gebu bahasanya Kutsindra tuh menggebu-gebu untuk bisa golin. Tapi emang insya Allah karena bantuan juga Tuhan juga sih. Itu yang saya percaya. Itu selalu. Religius sekali. Religius sekali. Tapi udah berapa kali kena kartu merah dalam pertandingan? Kemarin? Di karir? Karir mungkin. Belum pernah? Pernah dulu jaman SMP pernah SMP. Di timnas pernah kartu kuning? Timnas kartu kuning pernah. Itu kalo cek cok sama pemain lawan kayak Vietnam kemarin tuh pake bahasa apa itu? Ya aku bahasa Inggris sedikit aja. Gimana gimana? Kalo di Indonesian ya. Engga engga pas ngomong itu. Contohin pas ngomong itu. Jangan. Kayak mana kayak. Coba lu ngomong lu kan sama-sama gak bisa bahasa Vietnam. Tapi dia pake bahasa Inggris. Hey hey hand hand. Gimana ngomongnya apa? Kayak gitu lah pokoknya. Ada kan dia kayak. Kan saya suka jahilin kayak striker-striker saya. Kayak cubit-cubit gitu ya. Saya bajunya sainin. Saya ledekin. Oh kamu marah ya kayak gitu-gitu. Engga engga pake bahasa Inggris. Aduh jangan. Apa yang lu ngomong apa? Jangan. Enggris. Enggris. You Enggris. Enggris. Apa dong? Ya seperti itulah tapi. Jangan dibukain sini. Tapi kalo bahasa Indonesia nya gimana? Pernah gak kayak jahil pengen. Jelek lu jelek lu gitu-gitu. Gak lebih gini. Kan saya pegang bajunya waktunya kayak. Maaf ya. Kayak gini. Oh baju kau mahal ya. Ya ya. Oh you big player ya. Sorry. Oh ya ya ya. Ledekinnya lucu so. Suka apa lawan suka dicubit mentil gitu gak? Lebih ke apa pinggang sih saya. Oh pinggang. Pinggang kalo pemain bola kan gak ada lemaknya. Ya gapapa. Kadang saya tekan. Wah. Itu ajaran Yain Tumena ya. Itu dari dulu tuh suka jahil tuh. Yain Tumena tuh. Itu belajar sendiri. Belajar sendiri sih. Bukan diajarin gak ada di dalam kurikulum tuh. Karena harus lebih pintarnya kan lawan striker-striker gede kan harus begitu. Jadi tarik gitu. Soalnya sih kita pernah lagi nonton. Lupa pertandingan apa pas kamu marah teriak-teriak. Kewasit bukan ref. Shit. Gitu. Tetep shit. Shit. Wasitnya gak denger. Marah mau duduk di. Shit. Sudah ngomong oh shit. Oh no no. Oh oh. Oh shit. Soalnya kadang-kadang itu jadi pertanyaan penonton. Ini orang ribut-ribut pake bahasa apa. Karena pemain asing main di Liga 1 kan sama. Ya kan kalo belum ini. Orang asing sama orang asing nih. Misalnya Argentina ribut sama orang Afrika. Ya kan kita bingung nih. Kalo baru pertama kali di Indonesia. Berantem lo pake bahasa apa. Gimana-gimana. Jadi lu coba ngomong Inggris ya. Hmm bener. Karena di seniornya Ferrari. Dulu kita sering ngobrol. Itu tuh akhirnya jadi kayak di ruang ganti tuh bahan bercandaan juga. Bercandaan bener-bener. Lu tadi ngomong apa lagi. Kalo di sini kemarin gimana di Sea Games. Ya begitu juga dilandingin sama Rido kan. Lu ngomong apaan. Ya biarin aja mas ya. Mending trek-trek aja dulu. Tapi pake gaya begini gak? Ya iya. Kayaknya gerakan tangan biar ada omongan aja. Minta makan maksudnya. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Pemain kita gizinya. Ada Pak Sumarja sama Pak Hendry mah. Beres-beres. Ketum baru Pak Erto. Udah udah. Cair semua. Tapi sebelum lawan Thailand. Sebelumnya udah pernah lawan Thailand gak? Aku pernah sih waktu IFF U19. Sengeyel kemarin gak sih? Engga sih. Biasanya enggak kan? Biasanya enggak. Jadi waktu ini sama Merari sebelum. Tadi tuh gue bilang susahnya Thailand dibanding Vietnam. Orangnya sopan. Jadi Indonesia tuh kadang kalo lawannya sopan kita juga jadi gang. Ikut sopan. Gak naik. Pas kemarin si Thailandnya ngonyok. Ngonyok. Apa tuh namanya ngeyel sama nyolok. Gue bilang lah ini mah Indonesia malah menang nih. Karena biasanya dia tuh kagak nyolok gitu. Merasa gitu gak sih Merari? Merari. Ada perasaan gitu. Karena dia terpancing kan ya mungkin ya. Dan biasanya kan enggak ya? Enggak. Biasanya main. Emang karena babak pertama itulah Thailand kan. Dia main stylish. Cara main aja itu keluar. Dan saat pas ada chaos gitu. Itu bubar dia. Dia bukan kayak Thailand itu. Ya kan itu bukan Thailand banget kan? Bukan Thailand banget ya. Sempet kayak nyindir gak kayak ah jirayut loh gitu-gitu. Jirayut. Dia gak tau jirayut. Dia gak tau jirayut. Gue tau dia cuma jirayut Thailand. Lah tau dia. Tapi ya memang kemarin bukan Thailand banget. Makanya kan akhirnya mereka dihukum juga oleh federasinya. Ya bener. Karena bukan Thailand banget yang menunjukkan ilmu-ilmu Thai boxingnya. Ya bener bener. Kemudian provokasi mulut segala. Biasanya dia keluar kayak pemain-main Jepang. Kapungkap. Kita tuh malah bingung kalo udah jago. Sopan lagi. Gimana mau jahilinnya. Bener gak Fer? Bener bener. Biasanya saya loh. Kan Thailand kan terkenal maksudnya sepak bola bagus. Iya. Maksudnya liga bagus. Kok mainnya begini. Berantem begini loh. Emosian. Saya jadi kayak kurang respect. Tadinya emang respect banget karena saya suka liganya. Iya kan. Malah respect kan kalo ini. Ini malah kira. Wah. Kok begini sama-sama kayak. Kadang Indo. Kalo yang gini mah gue biasa. Ini masih ikat aja. Jadi akhirnya temen-temen bukan kamu doang kali ya. Semua akhirnya gitu kali ya. Kalo kayak gini mah gitu udah biasa liat. Udah biasa tambahlah aja. Tapi lu dimainin babak kedua ya. Dan menjadi momen saat coach Indra sempet nge-prank kita tuh. Iya kan. Yang selebrasi. Kita udah ikut reang ya kan. Eh belum selesai. Belum selesai. Coach Indra selesai. Eh sorry. Tapi abis itu kita kebobolan kan. Iya itu kayak. Iya. Dan biasanya tim itu dapet second win. Yang maksudnya lu dari ketinggalan menitrair golin biasanya di extra time. Mereka lebih pede. Bener bener. Iya kan. Kita udah ngelewatin yang 10 pemain. Eh malah kita menang. Menang. Kemudian di final gue mikir lagi nih. Apa kita bisa lagi juga nih. Setelah kayak di semifinal. Membalikan teori gitu. Tapi kemarin di final lebih ini sih. Lebih sempet down karena. Itu kegola menit akhir tuh. Iya down banget. Cepak bola tuh makin down banget. Dan anak-anak juga. Kayal ini udah. Detik akhir. Udah nangis-nangis itu main nangis. Kita kayak The Pastry ini main gimana ini. Kita harus buat apa lagi. Dan Alhamdulillah juga back dia kan sempet blunder. Ivan Jawari. Nah disitu kita mulai pede lagi menang. Pas di chip itu kan. Iya pas di chip. Sama Jawari. Tapi apa yang disampaikan tim pelatih. Saat mau ke extra time. Pelatih sih paling cuman. Apa udah panik juga. Gak ada yang panik pelatih. Pak Marji semua kasih semangat semua. Motivasi tinggi. Karena kita yakin. Walaupun yakinnya itu agak tipis. Karena tau sendiri Thailand gimana. Ya kita percaya aja emang. Insya Allah kalo. Berdoa kerja keras kan gak ada yang gak mungkin. Dan akhirnya kita. Melalui gol. Si Jawari. Ujuk-ujuknya kan udah 52 kan. Bener bener. Ujuk-ujuknya udah 52. Dan. Habis Jawari dia duduk yang lainnya berantem. Yang lainnya berantem. Nah itu tuh. Itu gimana sih? Saya juga gak tau. Tiba-tiba Allah udah pada cash. Kok rame. Itu kamu sih udah di lapangan kan soalnya kan. Iya saya di lapangan. Itu begitu gol. Lebih ngeliat kesana dulu. Apa liat ke. Tiba. Jauhari merayakan gol. Tiba-tiba kan liat. Jauhari selebrasi pas saya nengok kanan. Lu udah pada. Rame. Mumul-mumul iya gitu. Terus akhirnya. Lu kemana tuh. Saya liatin dulu. Saya mau. Nimrung tapi. Mau nimrung. Mau ginian dikit ya. Mau ginian dikit. Iya mau narik dikit kan. Narik dikit kan boleh kan. Tapi ada yang kesenggol dikit kesikut dikit ada? Gak ada. Oh gak ada. Saya ada jarak sedikit sih. Kamu dipisahin apa memang. Ah disini aja deh. Sadar sendiri. Tadinya emang sama Nando itu pengen. Mau ikut. Tapi tahan dulu apa yang liatin temen. Baru ini baru kita ambil apa. Pisahin-pisahin udah gitu doang sih. Akhirnya gak sempet kesitu. Gak sempet. Soalnya kan keeper dia. Nah itu depan mata saya. Iya. Si Komang atau siapa gitu yang mau dipilih. Koman. Koman akhirnya kan ini. Kartu sedua-duanya kan. Karena itu saya ngeliat. Kalo Komang gak jatuh mungkin kepalanya kena kepukul gitu. Karena emang keepernya saya liat dari jauh emang niat banget memukul orang itu. Dia pake jumping punch. Kan ada jumping header. Dia jumping punch. Karena kan dia biasanya nonjok bola. Oh iya bener. Ini dia liat. Wah gua capek nunjuk bola nih. Pala enak. Nunjuk pala nih ya kan. Dan itu gak Thailand banget. Iya. Itu sangat mengagetkan sekali. Jadi gua juga. Sampai menyelidiki ke federasi Thailand. Apakah ini sebenernya yang di berangkatkan pemain bolanya bukan. Lo menyelidiki langsung kesana? Langsung. Pake bahasa Thailand. Kapungkap. Tuk-tuk mereka tuh. Sawadikap. Oh itu bukan Thailand itu. Oh Filipin itu ya. Iya. Yang kalah. Laban. Pemain terbaik di Indonesia untuk SEA Games kemarin menurut Ferrari siapa? Pemain Indonesia. Iya pemain kita. Temen-temen lo nih yang menurut lo pemain terbaik SEA Games tim kita siapa? Rizky Rido sih. Malah Rizky Rido? Iya. Yang gagal penalti itu? Iya. Kenapa terbaik menurut lo? Menurut lo? Ada suatu momen pas di final kan. Tananta emang waktu itu ada hilang-hilang bola juga. Dan pelatih itu semua panik semua. Tapi satu orang yang nenangin ya Rizky Rido doang. Itu dia. Yang saya belajar banyak dari dia sih itu. Dan tadi jangan take no offense ya Rizky Rido ya. Gue ngomong begitu bukan kayak gue jadi kayak lu kan yang bukan. Kita juga liat bagaimana leadership kepemimpinan lo. Saat membuat tenang yang lain. Saat pemain-pemain lagi mulai keliatan hilang fokus. Suka teriak. Suka ngingetin. Terakhir juga hampir golin juga. Berapa kali peluang jadi. Apalagi yang milih nih. Yang posisinya mirip-mirip. Iya. Yang milih malah bukannya jadi kompetitor. Malah menjadi pemain terbaiknya. Pemain terbaik menurut. Respect. Respect Rizky Rido. Kalau gitu udah aman semua kita kasih dulu aplaus buat. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan ke pencinta sepak bola Indonesia. Sebagai citizen penonton POTC dan C2D mungkin. Dan juga penonton Persija. Mungkin Persija mungkin Timnas. Ya pokoknya tetep dukung apa ketika. Kesini Ferrari ya. Ketika Timnas Indonesia berlaga maupun Persija. Tetep support kami. Doa yang terbaik buat kami. Amin. 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 Ferrari ini sebelum jadi pesepak bola, beliau adalah atletari, lari ya, banyak prestasi yang udah dia dapet tuh, pernah dapet TV ya, HP, laptop, oh itu maling, tapi emang dia lari kenceng banget, mungkin karena namanya ada Ferrari nya, coba kalo namanya itu Kijang Doyok, aduh bahaya itu, lagi lari-lari Pak Tanjakan ngeden, simpel, simpel, doyok, 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 doyok. Ada doyok, tapi doyok begitu juga korla persijang, tapi dia ini termasuk 3 pemain muda Indonesia yang memiliki gaji paling tinggi katanya, bener, bener kan, reset, reset, pantesan yang ngeliat dia seger banget kan, sering pijet, tapi dia ini awalnya kerennya adalah, awalnya dia jadi bahan uji coba coach STY, sekarang itu dia jadi andelannya malah, andelannya di lini belakang, sampai ngegeser posisi seniornya, jadi ada pepatah yang cocok buat beliau, usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi mengkhianati senior, itu dia. Memang banyak seniornya yang surat sama gua, dia merasa dilewatin, liftingannya, tapi ya udahlah itu namanya nasib, itu nasib, semakin lu bisa cepet untuk berkontribusi buat tim sama buat timnas, why not. Bener, lagian juga kan ada yang ngomong katanya rezeki udah ada yang ngatur, siapa tuh? Ada, rezeki udah ada yang ngatur masing-masing, jadi kalo rezeki kurang berarti lu kurang diatur, yang penting doa, tahajud setiap mau melakukan apapun, dan inget kalo diminta sama bokap nyokap balik, balik rumah. Cepet balik, kalo ga diminta nginep. Ya, Marcelino juga sama ga jauh-jauh, masih ini sama nyokapnya juga, jadi pelatih mereka mengatakan bahwa timnas sekarang ini, sudah terseleksi bukan hanya skillnya, tapi attitude nya juga sangat-sangat membanggakan. Jangan lupa untuk follow instagramnya AT, karena dia butuh banget follower, kalo Ferrari udah jelas meledak akunnya, dan juga tentunya akun si Today News. Oke, kalo begitu kami bertiga, tamit dulu, ada Valentino Simpanjuntak, Ferrari, ada AT, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax